Tapi suara gua mirip banget anjing Au, au, gitu Au, 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 au Di sekolah gua dulu, gua pernah digambar sampe muter kepala gua ini Gini, sampe jenis Gampang ambulan Jelek banget gambar, 30 ribu Oh, berebutan, Ren Serr, joroh, pada berebutan Nah, sampe ada titik ada orang yang nawar 400 ribu Nah, ini Baju mantap nih, kayak gini nih Bahannya bagus Jujur yang jual tuh Ini enggak, saya minta bahan Cotton Combat 24S Entah berapa S dikasih-kasihnya Tipis-tipis, baju terambunan Semuanya, ini sablon juga oke lah Malah sekarang banyak orang penipu Pendusta Gua renang Maaf, udah renang Maaf, udah renang 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 Gua pengen lepasin pelan-pelan Terus tinggal kuat Wow, wow Iya, iya Iya Ini Ini ngasih ya Enggak bang, jacket itu malah semua Gak usah terlalu panik Katanya bang Ketua semua di sini juga pernah kentut Gak apa-apa Udah pernah kentut ya Iya, pernah kentut juga Bagus, bagus, bagus Tapi yang on air kayaknya tadi deh Gimana ini, toko apa ini bang Ini toko, ya baju-baju kaos Bahannya apa bang Bahannya beragam ini bang Ada cotton semuanya ini Untuk yang Baju apa, jacket itu Jacket cotton Ada yang kulit terong bang Gak ada kulit terong Gak ada Salah rumah makan kali bang Kalau mau jadi kulit terong bang Hah ini Bagus, bagus, bagus Bagus ya Alhamdulillah ya Bagus, bagus, saya suka Baju-bajunya ini Abang emang ngerti baju abang? Wah, saya gak ngerti Saya goblok Tidak ngerti baju Baju-baju abang Baju-baju abang Baju-baju abang Saya ngerti yoyo Yasih Gerti kok Baju saya Bodoh Duduklah dulu, Pak Kak Duduk ya Ini, ceritanya masih puasa apa nggak? Ini, ini ceritanya Kita udah buka aja ya Udah, masih terang sih sebenarnya Ya ceritanya udah berbuka lah Ya udah berbuka, Alhamdulillah ya Udah Selesai juga kita berpuasa Alhamdulillah Baru segini nih bukanya nih Iya Iya, gak apa-apa Wuh Ya, apa tadi mau cek-cek baju Cek barang Pake seminggu kan pernah jualan disini juga kan Berani terjual juga Udi dulu ya Udi Nggak ada abang Sisanya Udah abis Kalau pakai seminggu Baru dilihatin poster Semua orang udah pernah booking Kalau ini kan udah Cetakan ke delapan Kayaknya masih Masih kayak disini-sini aja Tapi bahannya bagus sih Kalau fisikal Bagus Ya hoodinya tuh Oke banget hoodinya Kan pernah dipakai Kita waktu pergi ke orang negeri Kita pakai Anget Anget Padamin api juga Pernah pakai itu Nggak kebakar dong Besis Di dalam mati lo Jadi udah kebakar loh Jadi udah kebakar loh Abisnya aman Orangnya meninggal karena ajal Bukan karena kebakar, karena ajal Kayak siar ya Ini apa pada kebakaran Padam ada api Makanya karena ajal Kan ada tuh Nyanyi dangdut Meninggalnya karena Nyanyi dangdut Ada baru lagi di panggung meninggal Lu nggak pernah lihat Ada imam Masjid Oh i masih tahu Belum lama lagi 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 sujud Katanya emang kita meninggal itu Tergantung apa yang kita sukai Oh gitu Penyanyi dangdut Mati waktu dia lagi nyanyi dangdut Ya Lagi cengkok banget kayaknya tuh Lalu 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 Mati Ya gitu makanya hati-hati Lo hobinya apa sih Bola Tapi jangan Janganlah Masa gua Lagi jahit bola Di tasik lagi jahit Di tasik Bukan suka main bola Bukan memproduksi bola Beda Pembicara apa nih Hobi gua Iya Hobi gua Banyak banget kayaknya semuanya Banyak gua Kalau hobi sih Mente 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 Ini Pendusta Membicara ini Pendusta Banyak Banyak banget orang yang berkomentar Kalau membicara tuh Cerita bohong Cerita bohong Iya Ini kan untuk SMA Untuk SMA Dari kecil berarti Iya makanya Kan gua suka ngomong asal-asalan Iya Bercanda-bercanda gitu Ini SMA nih Waktu SMA Udah lulus lah Kita udah lulus SMA Gua punya temen SMA Aduh gua ceritanya ga enak Tapi pernah gua ceritain juga sih Tapi Jadi gini Temen gua meninggal Gini Gua dikabarin sama nyokap Tapi ngabarinnya ke gua Oke Meninggalnya kanker muka Oke Gua harus ngabarin ke temen SMA gua Gak apa-apa Bayangin Yang ngabarin gua Itu Makanya reputasi itu harus di jaga baik-baik Iya Kalau yang ngabarin gua Jadi Wah ini beneran Gitu Iya Tapi Kenapa harus bambicanya Nah akhirnya gua bilang ke temen gua nih Meninggalnya gini 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 Tolong deh lu aja yang ngabarin Karena kalo gua yang ngabarin Orang gak percaya Jadi komedi Gitu Macam kan lu aja yang ngabarin Itu kejadiannya kayak gitu-gitu tuh Makanya reputasi itu harus di jaga Nah sebenernya gua udah mulai jujur 2 tahun ini Gua udah mulai Habis di terapi gua terapi jujur Merah Cuma nama Merah Gak boong Kalau dulu Kejadian waktu SMA Yang bohong Yang paling bikin orang Apa Sesal semuanya Gitu kayak Lupa ya Siapa ya Ngerjain orang Ngerjain Gua paling ini ya Ngegonggong Gua juga suka banget Ngegonggong Tadi suara gua mirip banget anjing Ngegonggong Ngegonggong Terus Belum Lo salah Karena anjing itu bark Tangernya Oh iya bener ya Nah, karena bahasa Inggris anjing itu kan gonggong itu barking. Bahasa Inggris itu barking dia. Jadi... Wuh! 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 Nah, hidup kan? Hidup kan? Wuh! 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 Gue harus pelajarin ini ya. Gue tuh, dulu tuh sering banget bilang kalau gue punya anjing gede sama tetangga-tetangga rumah. Ada anjing gede di rumah, ada anjing banget gede gitu. Karena gue suka gonggong-gonggong di dalam rumah. Wuh! Wuh! Gitu-gitu. Kok ada anjing sih? Iya, saya punya anjing gede banget, Pak. Di rumah. Di rumah? Tapi pake sarung. Di reto. Di reto TV. Jadi, gue suka gitu. Ya, jadi pernah dekat rumah gue, dekat SMP, gue tuh ada posyandu gitu. Posyandu itu kan suka bersih-bersih posyandunya lah biar layak. Biar layak datangin. Petugasnya masih bersihin. Enggak, kerja bakti warga. Nah, waktu itu gue pulang karate. Eh, pulang silat atau pulang main bola gitu. Gue lupa. Ada bapak-bapak lagi di pinggir gue. Gue gonggongin dari belakang. Wuh! Masuk ke God. Beneran. Dia lompat. Kan, kayaknya God itu di pinggir-pinggir banget. Kenapa tiba-tiba wuh! Itu dia kayak melompat ke God. Kayak ngekartun banget, Pak Bicen. Kayaknya kalau yang part itu gue gak percaya. Dia sakit. Kalau yang digonggongin gue percaya. Tapi yang dia melompat masuk God. Kayak Markov. Dia lompat ya. Lompat penonton. Lompat penonton. Kayak gitu gue paling suka isengnya gitu. Kayak pura-pura jadi guru ngaji. Guru agama. Wah, itu kelewatan sih. Di sekolah gue atau SMA, kita biasanya disuruh ngaji. Sebelum kelas. Nah, gue tuh suka isengin temen-temen gue. Kayak, bagus! Karena dulu guru gue. Guru antropologi. Suka gak cek kelas tuh. Kalau lagi ngaji. Bagus! Terus dia keliling lagi. Bagus! Cuma ngomong bagus doang. Nah, ngomong bagus doang. Nah, kan kalau ngaji berada gini gue suka. Bagus! Gitu. Oh, ada gurunya berada kencang. Bagus! Gak tau, gurunya ada disitu. Nggak liat. Gue lagi ngomong bagus. Senjil jakun gue. Ini tuh waktu SMA tuh kayaknya. Langsung ngomong. Suara langsung gitu ya. Gitu. 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 Waktu SMA kan hukuman fisik tuh kayak biasa aja kan. Apalagi jaman-jaman. Jaman-jaman gue 2003. Apa SMA 2000 gue SMA. Kayaknya digamparin gitu biasa dah. Gue tuh SMA itu telat dicubit sampe biru. BK dulu ada gak? Ada guru BK. Tapi kayaknya guru BK itu kalo udah sering digamparin terus lu kebal gitu kayak. Iya gak perlu laporin. Baru dipanggil BK biasanya. Oh gitu. Di sekolah gue tuh lu. Gue pernah digamparin sampe muter. Wuuuhh. Gitu. Sampai jari. Wuuuhh. 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 Dipegang sama kepala sekolahnya. Terus kepala sekolahnya juga gila. Wuuuuhh. Gitu. 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 Kenapa lu sempat ditamparin segitunya? Masalah apa? Rokok, tawang rokok Bahkan keton ngerokok Fisik ya berarti ya? Bisa, terus telat Telat aja itu ditampar Telat ditampar? Misalnya kita telatnya baju keluar Baju sama kontol luar itu bisa ditampar Boleh, kontolnya ngele Masa ada orang Wah kamu bajunya rapi, dasinya pasang Cuman kontolnya keluar ini Gak bisa, kontol keluar deh Tutup Ini ada kotak pensil, ditutup Diselapak gitu Dimasukin ya Dimasukinnya gini, Len Bojo keluar, gitu bisa dipukul Dipukul, dicubit Itu wajar Dulu sangat-sangat Sangat gila Dan kita gak berani ngadu, biasanya Kita ke orang tua tuh gak berani ngadu Karena di rumah pasti bakal dihantam lagi Wah dihantam lagi dong bapak gue Misalnya misalnya Pak, abang dipukul nih mau guru nih Gak gira Kontol luar Emang gua Kontol Simpan Kontolnya Nih taro di laci 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 mana? Laci mana? Lu gitu gak? iya tapi gua kyknya iya sih gua udah sekarat sih dikit lagi deh ambulan ambulan atau keju abah pichan tuh ga keliatan usianya udah tua gitu mau 40 gua 40 gua mau 40 tahun depan saya tuh sama abah pichan kayaknya mirip-mirip lah ga terlalu jauh kan ya wajah abah pichan tuh wajah anak muda ya homo senyum 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 ini gua sebenernya ga mau nih cukur gini nih tadi gua ke barber disuruh kayak gitu bang ini abang terlalu keriting udah penek-peneknya rot gitu jadi kayak gini gua anjir iya rapat ga panas ya iya aneh sih pantasan lu kayak mulut iya bersih kan kayak iya bersih kayak iya kayak homo tadi sih kayak pencinta sesama kris pencinta sesama kris ini cukur rambut cukur rambut gua di barber atau di pangkas gua kalo gua lebih suka cukur rambut tuh di barber di yang 25 30 di barber di barber itu pangkas itu oh itu pangkas gua lebih suka di barber kayaknya ga ada yang 25 asgar gua suka di asgar kalo gua karena pencintanya lebih enak iya ada ada si Andi Lau ada yang bapak bapak jimilin jimilin yang kumisan bapak apa omnya bomo eh si dul iya masih rado karno gua lebih suka disitu karena pijitannya tuh lebih lebih berasa nah iya bener berarti lu ga nyari yang barberan gitu sesekali sesekali kalo udah pang kalo apa ya pengen ya bawa anak misalnya baru ke situ tapi kalo gua pribadi gua lebih suka yang barber show karena pijitannya pijitannya enak banget terin asgar itu pokoknya harus asgar terus karena murah kan ya kayak misalnya gua cukur tuh cuma 20 ribu gitu iya 25 iya udah sama pijit kan nah biasanya gua tambahin ceban lagi bang tambahin lagi pijitannya gua bisa lama gitu oh bisa dikasih gitu iya di bego-begoin kayak ga ngerti gitu iya gitu iya gitu iya gitu saya kasih blewah 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 ga boleh durian ada durian durian iya enak banget berasa makanya gua lebih suka kesitu pijitannya enak iya saya kan pangkas rambut sekarang sekali dua minggu kan itu ini baru kemarin oh jadi botak terus kan nah kan lu panjang aneh ini karena numbunya numbunya cuman di bagian belakang daun pandan iya lah tetep rambut iya tapi cuma numbunya disini doang nah disini kelapa iya tunas tunas enggak itu lu emang botak turunan turunan bapak juga botak kakek pun juga botak jadi kayaknya udah dulu kan sempat gondrong kan iya kan gondrong gondrong gondrongnya yang bagian sini doang nah disini itu udah kayak intro warkop jaman dulu ya jaman dulu ya jaman dulu gitu terus mikir ah tuan gak mau ah kayak dia gitu mending dibotak aja sekali ya kalau botak ribetnya lo harus rutin ke benar sekali dua minggu kalau sendiri susah pernah nyoba sendiri pasti ada satu garis yang ketinggalan di area sini nih kan kita kalau kacang gak bisa tuh kan bisa lo lo olesin dulu pake mentega curah lo olesin mentega curah gak bisa mentega curah lo taburin abon 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 curah jadi kue kue brocoloni brocoloni iya nah itu sekarang seminggu cuma buat nyari ininya doang apa pijitnya doang iya kan pijitnya enak banget ya pijitnya enak banget berarti lo harus di asgar ngongongong bangkrut emang enggak bukan bangkrut dong kan kalau lo ke barbershop emang yang itu kan cepet iya dulu tuh pernah tuh agak panjangan dikit gitu kan mau lebaran tukang pangkas yang kayak gitu tuh rame karena orang mau lebaran semuanya pangkas kan nah ada barbershop yang kayaknya udah mulai agak sepi gitu yaudahlah pangkas disana udah dapet giliran nih mau diapain bang botak dia tuh kayak ngasak botak gitu kayak gua hair stylist ngasak lu suruh botak dia cuman mau botak gitu oh kalo tempat yang bagus di botak malah dilihina iya dia tuh kayak pki kamu gak sampe itu gak sampe pki ya jumpa aja antek antek gitu botakin terus udah ya cuman segera dibotakin doang terus udah bang udah langsung bayar berapa itu waktu itu kena ya 75 80 nah ya kalo botak mah dimana aja rarin ibaratnya gak usah hair stylist cuma benar karena itu saya nyari nya di asgar dan di asgar pun nyari yang pijitnya kan ada yang gak pijit bap gak pijit iya nah itu yang bikin kecewa tuh kadang kalo misalnya kayak gini nih mumpung lagi di markas cobalah cari tempat pangkas terus asgar nih katanya nih pas dipongkas pangkas gak dipijit ini apa enak nih enak nih pala orang padang paling seneng saya nih kalo pala orang padang enak banget di pala orang padang jarang yang dateng disini nah kita bahas fashion oh fashion disini ya ya ini fashion eskobok namanya nih karena gue eskobok gue pake baju ini beneran kayak gini beneran ini ke meja bali iya kan ke meja bali iya hawai hawai gue kan konsep eskobok gue pake ini baju hawai gini kalo ngomongin fashion kenapa lu suka fashion enggak saya mau nanya abu itu fashionnya emang anak muda banget karena kan di umur empat puluhan orang udah mulai pake celana bahan gitu pake kemeja kotak kotak masukin baju ke dalam polo shirt sih biasanya kalo umuran gue tuh oh iya polo shirt biasanya polo shirt mereka pake polo shirt Fred Perry gitu-gitu nah kalo gue emang gak cocok karena gue gak ada leher nyarin gue kalo pake polo shirt tuh jadi langsung kerah langsung ini nih umur-umur langsung youtube ya langsung bisa ditopeng jadi gue tuh gak bisa pake polo shirt jadi gue sukanya kaos emang dari zaman dulu tuh gue suka banget kaos gue tuh suka banget pake ngerti dong soal kaos dong ya dikit-dikit lah kalo sekarang tuh jadi tambah agak ngerti gara-gara gue jualan kaos di barang akak tua iya barang akak tua gue jualan kaos-kaos second vintage kaos-kaos vintage kaos-kaos band kaos-kaos art iya terus kaos-kaos apa lagi ya paling hr film harley the fixon gitu-gitu sama brand-brand luar lah kayak carhart polytron polytron ada sih baju baju petugasnya tapi kan kalo yang kayak gitu import gak berarti ya iya kan banyak kaos-kaos yang tulisannya Mandarin tuh kayak sepulisnya masuk laku juga barang jualan kayak gitu kaos Cina gitu iya aku banget di tumis sama capcai jadi enak sama bahan baku utamanya batu numis batu pengemat ada yang masak orang Cina masak batu batu dipanasin ditolusi itu kan batunya di ditumis-tumis batu ada lu coba nonton ini deh di tiktok ada orang-orang Cina makan bertiga yang terus rebutan makan gitu itu pake rebus batu iya jadi batu kali yang ditumis pake bawang merah bawang putih gitu jadi emang kayak dilamut-lamut gitu iya cuma makan tumis rasa batu gitu enggak ada enggak ada serius ada coba ntar mungkin numis kaos udah paling ada numis batu enggak kalau tumis kaos kan ini emang bohong ini enggak bener kalau tumis batu emang ada emang ada tapi emang kalau kaos tuh apa ya sekarang tuh mungkin banyak orang yang awalnya kan jadi kaos bekas itu kan murah kan karena murah tapi ternyata tuh enggak bagus ya kemarin gue liat ya ada orang jual kaos itu 50 juta apanya kaos 50 juta kaos Lirvana beneran 50 juta nih kaos ada bonus gitar si enggak atau stick drum si ininya name style enggak ada sama sekali beneran kaos doang logo smile-nya itu beda-beda gambarnya Cobain yang gue ucap tuh enggak salah gambarnya Cobain gue lupa ya yang 50 juta itu Cobain apa yang Cobain tuh 16 pokoknya yang pasti tuh ada yang 16 juta ada yang 50 juta yang 50 juta deh ada terus gue liat ini kemarin lu pernah denger band Nine Inch Nail enggak Ninn ada oh Ninn tahu iya Ninn tahu itu kaosnya 19 juta 20 juta smashing pumpkin sudah segitu harganya itu kok bisa segitu jadi cetakan pertama mungkin cetakan pertama jaman dulu tahun 90-an tahun 80-an masih di sablon sama anggota personilnya nah masih susah ya masih susah iya kayak gitu-gitu harganya udah segitu-segitu yang dibeli bukan baju dong berarti dong apa yang dibeli bukan bajunya yang dibeli history-nya kali history-nya kayak ini cetakan pertama nih ini dan memang kalau ngelihat kaos vintage ya kaos jaman dulu bahannya tuh beda banget sama kaos jaman sekarang kenapa? gerah kalau yang sekarang kalau yang dulu tuh kuat karena ada di kerang kerang bambu ditumbuk ditumbuk dulu kapas dibikinin benang bahannya apa nih cotton kerang kerang 30s kerang 30s bahannya tuh emang enak terus sablonnya juga gak kayak sekarang gampang retak gampang pudar dia tuh makin kaosnya tuh makin fading makin bagus angkar dulu nih kalau gak salah yang klasik-klasik itu emang sablonnya retak-retak semua kan iya retak-retak tapi gak ilang kalau sekarang tuh kan pudar kalau sekarang lu bisa kayak koreng bisa diginiin terus dia lepas gitu kalau yang sekarang tuh ini kalau yang itu jaman dulu kayaknya deh kalau yang sekarang itu ini dia apa ilang aja gambarnya pudar aja pudar pudar-pudar ilang udah gitu kalau yang sekarang kalau yang dulu teksturnya tuh ada banget gitu ya banyak lah ya tek-tek jaman dulu tuh kayak tek giant tek port and company oskos band biasanya pake anvil delta kalau sekarang kan rata-rata lu beli kaos band giant eh bukan gildan gildan kalau gak gildan fruit of the loom fotl fotl tuh ada yang 2000 awal sama yang kesini beberapa lah tek-tek ini apparel estate new app itu nsa mah buatan orang indo new apparel estate iya itu ya apa ya nsa news nsa enggak enggak Amerika itu logo bener enggak semuanya pakai bendera itu dari amerika goblok saya goblok saya goblok saya goblok saya goblok saya goblok nsa itu kalau gak salah ada orang Indonesia bikin pabrikan di Bangladesh itu nsa itu yang punya orang Indonesia orang sini deh tadinya dia tuh supplier gildan oh gitu bikin orang barang itu semuanya tuh iya kalau gue lumayan lumayan suka dan lumayan ngoleksi sih kayak kaos kaos band kaos film tuh gue lumayan lumayan apa aja yang lu kereksi sekarang bang yang paling mahal yang dicari-cari deh sama orang kayak ditawarin dulu ada dua nih ada dua sih yang gue lagi simpen banget dan banyak orang yang nyari pertama tuh scrim film scrim film scrim scrim dua yang iya itu gue punya tuh itu retailnya sekarang mungkin pasaran 1,7 2 juta gitu tapi gue belinya gak segitu harganya scrim original original movie promo terus ini yang gue punya ya yang harganya agak mahal terus gue ada ini jimmy hendrick tie dye itu pasarannya sekarang 2 jutaan lah apalagi abis filmnya keluar kemarin nih lagi jimmy hendrick dikeluar kemarin bom arli bom arli hahaha jimmy hendrick gimana ya eh jimmy hendrick jimmy hendrick jimmy hendrick jimmy hendrick juga ada filmnya kan ada eh si ini yang mainin si roti boy bukan roti boy roti kok yang Wakanda kalau nggak salah ya itulah udah meninggal iya bukan bukan dianya tapi salah satu anggota di film itu main peranin si si jimmy hendrick jimmy hendrick kok nggak tau tuh ada bom arli lagi naik tuh gak ada filmnya nah gue bom arli juga ada apa ya yang paling mahal sekarang yang gue punya ya ini u2 juga ada tuh u2 pop up tour juga lumayan tuh kemarin gue bisa lelang kaos new kids on the block kamu pernah denger gak new kids on the block gue punya kasetnya punya kasetnya itu kaosnya laku gue 900 ribu 950 gitu seribu 900 ribu kaosnya tahun 2008 catakannya wah kasetnya bisa gue jual 50 ribu kali ya nggak lah aku kalo kaset bener kasetnya lo tumbuk jadiin baju jadiin puyir jadi puyir pisang tujuh jadi mau sakit gigi tapi sama dengerin lagu new kids on the block berapa? 900? 900 gue lelang terus gue lelang kaos bolong kaos bolong bilabong bolong jahitin dong bilabong bilabong tuh ada ada kawe biladong pernah ada ada 30 ribuan tuh ada biladong terus adidas 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 puma puma apa ya apa ya pamu apa puam puam apung nah gue u2 u2 mahal banget harga pasaran gue punya tuh u2 jimmy hendrik westlife yang masih kaos bolong lah kemaren kan gue ke amsterdam iya waktu di amsterdam sama mawe itu gak tau banyak toko-toko vintage gitu banyak toko-toko kaos bekas akhirnya gue main lah ke kaos nyari-nyari kaos bekas ada kaos tasmanian devil tasmanian tahun 96 warna coklat warna hitam hitam tapi udah bolong-bolong rin bener-bener bolong-bolong belakangnya kayaknya orangnya ngigit buaya kayaknya duduk ngigit buaya terus muka baju orangnya pintar ini akan jadi klasik kalo gue bolong-bolongin nih biar harganya dinaikin lagi sama dia terus dia nyari kuda terus dia di sejarah kuda iya iya nyari kumayoran atau dia nyari orang tongkrongan udah ngerokok gak? ngerokok? sudut 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 itulah gue beli disana 125 125 125 ribu iya belinya eh 10 euro 160an lah ya 160 ribu 60 ribu sama pajak karena mereka ada pajaknya 200an gue jual 400 tuh semarin di Indonesia Indonesia lelang Celine Dion Oh aku tuh gitu-gitu itu ada pasarnya berarti ada banget di Indonesia tuh sekarang lagi ya emang bakal dijual lagi atau bakal di lelang lagi kalau biasanya kayaknya karena barangnya kan jumlahnya banyak ya kayak NKOTB itu paling berapa jumlahnya kaosnya enggak enggak banyak paling 2jutaan lah itu kaosnya di dunia diproduksi dia salah satunya yang punya itu ada kebanggaan 2juta lah ya bener pernah nyesel jual ini nggak jual pernah gue pernah jual ada tiga nih yang paling gua seselin pertama kalau film Scarface itu pasarannya sejutaan mafia ada mafia oke bukan kalau apa Godfather hah itu kan Don Corleone tahu kalau Don Corleone yang kalau Scarface itu Tony Montana itu gua jual cuma 180 ribu padahal pasarnya 800-900 ribu jauh banget iya terus Jonny cash Jonny cash itu film lagi Jonny cash itu vokalis apa penyanyi singer-singer cowok The Cash bukan Jonny cash The Cash kan band Toras Diro iya bener Jonny cash orang bule itu gua jual kaosnya album Man in Black 125 ribu padahal pasarnya itu harganya mungkin hampir sejuta lah kok baru tahu belakangan berarti iya karena kan karena kan memang kan lu kalau jual sesuatu lu tuh harus diimbangi sama knowledge sama pengetahuan akarni nggak ngerti nih contoh kok goblokan gua lagi Rin kan gua beli bal ya dulu ya orang lu kadang pernah beli bal lagi beli bal dibuka ada kaos gambar ambulan helikopter ambulan helikopter ambulan helikopter ambulan helikopter yang buat orang sakit di tengah laut Oh ya lagi mancing terus tiba-tiba lo demam ngamuk berpulang bulan bentuknya helikopter sekarang lu pikir deh kira-kira ada orang mau beli kaos gambar ambulan helikopter buat apa aneh nggak ada keren-kerennya iya 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 gua jual 30.000 ini mau kaos ambulan kuliah 30.000 dicek-cek kayak logotek dan lain-lain udah udah gue cek kan nggak ngerti lu atau oh iya penting ada baju nih ada baju gambar ambulan jelek buat gambar 30.000 berebutan seru pada berpura sampai ada titik ada orang yang nawar 400.000 langsung-langsung 400.000 nah karena gua udah ngomong 30.000an nggak mungkin gua jual 400.000 ya harus 30.000 dong yang duluan menedil siapa bener udah gua kasih dia kok ada yang 400.000 akhirnya gua stop dulu tuh jualannya iya live-nya tunggu bentar deh cek cek di cek tahu gambar helikopter 400.000 harganya beneran ternyata itu kaos tahun 80-an atau tahun 90-an dari mana band film bukan itu kaos art aja ternyata kaos art itu ada harga ada seniman yang tiba-tiba kepikiran wah helikopter ambulan lucu nih gitu iya terus dicablon dijual ini kayak kayak gini nih lu tebak aja harganya berapa ini gua nggak ngerti baju sebenernya kalau kalau gue liat kayak gini ya paling 120 10.000 lah paling mah kalau ini kalau ini paling 10-15 kalau kita tembak ya kan iya kan 120 barunya kan iya benar bekasnya paling 20-30 nah ternyata ini tuh nggak segitu harganya ada value-nya kenapa karena dia tagnya Henness terus single-single jaitan lehernya ini single gue juga nggak ngerti ngerti banget sih single-single tahun berapa ini ada jualan Christy nih nih kayak tuh ini nggak tahu nih kopi raja tahun berapa ini 1633 ini kok ada kode kayaknya kode ini kita pasang aja bari nggak nggak masuk nggak masuk ya nggak terlalu random nah ini harganya lumayan 300ribuan ternyata ini bekas ini 300 abis pake iya gue pake tambah tanpa bau bau semen tol ada orang badannya bawa semen bener itu ada orang baunya satu bau semen satu bau besi bau semen sama bau sepeda yang bau semen botong sepeda kemana-mana kotang kotong 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 udah gerak bau semen kok bisa bau semen aneh gue nyem gue nyemen gitu rin kayak dia ngerasa kayak bau semen oh dia bau strawberry jadi nggak gue bau strawberry itu yang baju barang ke katua dijualnya cuma online doang serius gue online doang live doang enggak kenapa nggak mau buka toko belum lah karena karena barang yang gue punya itu bukan barang yang grill gitu barang yang grill apa tuh yang langka yang mahal itu enggak jadi kalau punya toko kayaknya nggak nutup dah itu mesti lu mesti kuantiti tuh jualnya masih banyak ya toko-toko disini terkenal sisa ekspor gitu iya nah kalau sisa ekspor nah mesti gitu jualannya nah kalau gua kayaknya punya sampai punya toko gitu pengennya barang-barang itu memang collectible items gitu jadi harganya orang datang ke situ tuh 100 juta 50 juta ada yang jual kaos 50 juta 100 juta kalau gitu mah jualannya di PI ya nggak laku disana malah nyari toko di PI nggak laku rin ya kan mereka duitnya banyak mendingan beli baju baru gitu nah tapi dia nggak ngerti histori kalian tadi bener orang-orang kayak gitu kan mereka mau beli barang karena oh ini historinya nih nah harus ketemu sama komunitas itu harus sama komunitas pecinta kaos sekarang apa pecinta komunitas baju Bapichan kalau gua yang ada di gua pecinta kameleon komunitas pecinta dateng lagi nih lagi ngomongin baju ya iya iya bang bentar bentar kayaknya saya pernah beli baju di tempatnya abang gimana di live instagram abang kan apa pernah beli bang iya nah saya tuh heran banget kenapa baju di tempat abang ini bagus bagus banget nah kasihin toko yang lain ini gandang aja jadi nggak laku kan gila toko abang ini iya sih siapa nama abang Abang Pichan Abang Pichan bener 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 abang jualan baju abang itu ngantongin sirup bang banyak banget kantongnya banyak banget kantongnya itu ngantongin apa emang mede ini kan mede atau ini kastengkel kastengkel apa lidah anjing ada lidah anjing orang lidah anjing ketahuan deh iya bang iya bang iya emang jualan baju juga ya jualan saya bang di apa toko barang kakak tua barang kakak tua barang kakak tua kalau nggak salah jual celana juga ya celana juga ya celana juga ya ini celana jelek saya emang buat orang yang pengen galer jadi ada orang kan yang yang bersih gitu aduh gue pengen galer tapi nggak tau caranya beli celana saya brandnya apa namanya comfy troops namanya comfy troops ya celana yang cocok untuk anda yang suka galer yang pengen galer yang pengen galer yang pengen galer iya itu saya ada bang saya celana juga wah kok tau banget emang gatel banget dikasih tau siapa saya research emang gatel banget itu celana emang gatel banget itu celana enggak ini kan kita kan harus kasih keunikan kan kan kalau gue bilang celana bagus celana murah apa tapi emang gatel maksudnya emang gatel enggak mana gatel saya pakai ini mana sih garuk-garuk kalian sih garuk-garuk cocoklah buat orang yang suka garuk-garuk ya gue abis beli celana bapican emang gatel banget karena kalau gue tuh suka pakai tanah pendek jujur gue gak suka banget pakai tanah jeans tanah panjang tuh gak gak suka gitu kayak acara-acara resmi harus dong nah emang gak mau kan kayak ngantor mau gak mau tapi kalau pergi itu gue prefer pakai tanah pendek gue gak bisa ngewayangin ayah bapican pakai celana panjang jeans gak pernah gak pernah gak pernah gue pakai celana pendek mulu gue kalau ngantor gue pakai tanah jeans pakai tanah ketat gitu yang ketat gitu ya pensil pakai pakai plastik plastik masukin kakinya pakai plastik iya taruh belut dulu taruh belut yang nyentrum tapi ya demennya tanah pendek makanya usaha gue celana sama kaos karena gue suka pakai tanah pakai tanah pendek sama kaos t-shirt yang gue suka aja gitu beli yang berapa dulu? aduh kaos band juga itu yang gambarnya apa nasi daria ada 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 nasi daria nasi daria ini band kasidah iya kasidah nasi daria emang jualan? gak gak vintage itu vintage vintage orangnya vintage tapi kan nasi daria itu kayak jack eti jadi mereka harus rotasi personil terus tapi berarti abang jual baju sama celana semua udah minyai semua karang nginjek tai tapi saya juga sering dengar podcast abang ini apa? abang pichen podcast juga kan sama siapa? abang awe ya podcast seminggu kita punya bajunya disini ini segek ini kaosnya awe tinggal tiga loh tinggal tiga oh tinggal tiga wah harusnya satu sama dua yang plastik tuh masih ada tuh buka lantap aja buka lantap aja bang pokoknya masuk lah pokoknya siapapun yang mau beli pasti ada ya? ada ya nanti kita gede-gedein juga bisa ini kan ini lentur ini ini karena ini dari kulitnya guru yoga enak enak lentur cuma agak bau dikit dikit sama bau selangkangan daki ini kaos sih kaos apa sih yang dijual disini? ini semua ternyata kaos dari komik atau acara yang ada di Comica kalau gua nih gua punya brand sendiri Comfitrobes boleh gak ditip disini? boleh dong cuman potongannya ada gapapa gak masalah yang penting barangnya ada disini karena ini kan tokonya bergensi banget bergensi yang datang disini cuma orang-orang yang pengen datang ke acara stand up gitu jadi dia nonton setup dulu muter dulu disini tuh wajib karena gak boleh langsung masuk kan wajib muter dulu disini udah yaudah baru-baru ini kalau lu lebih laris lagi ini harus dibikin pintu ini oh gitu jadi orang masuk sini terus kita kunciin kita kasih gas warna hijau oh iya dari Hitler dulu itu terus dia pingsan bangun-bangun kita ambil duitnya tapi dia punya banyak baju terus kita telanjangin terus kita kalau kita debut tangan berubah jadi monster dia waaah terus dibangkanin kawan ya dibangkanin kartun kartun gua di podcastnya juga gitu soalnya saya dengerin iya seneng banget saya bisa denger langsung iya kan kita yang nonton apa otak-otak imajinasi kartun kayak kayak lagi-lagi jangan stop dulu tapi itu awalnya bikin podcast sama bang Awe karena temenan dari kecil itu bener diajak sih kalau gua sih lebih diajak karena sebenernya kan yang punya pengalaman yang yang punya konsep itu semuanya Awe gua diajak doang beneran pure diajak aja Awe tuh rencananya mau ganti-ganti orang awalnya kalau nggak salah iya cuman dia pas waktu itu Cian gua bikin podcast nih episode pertama sama lu yuk gitu kan gua lagi di Bandung dia lagi di Bandung akhirnya udah ngetek episode pertama tuh podcast seminggu ngetek terus ya kadang-kadang gua sama Awe dari kecil ya bencana dari umur berapa? gua dari 8 tahun nama Awe SD SD kelas 3 bener dari 8 dia udah mulai kena kelas IC ya ribu gua mulai siapa ya pokoknya sama anak markas siapa gitu gua nonton lu yang di podcast ini lu sama Wichen lu kayaknya ngia-iyain aja ya dia tuh bohong tau iya gitu iya itu bohong mana ada dia ketemuin nenek telanjang di hutan beneran jadi gua kayak masa sih gitu kalau gua sama Awe dari 8 tahun dari SD kelas 3 kami itu 1 SD atau emang 1 SD 1 SD di SD yang sama kelas 3 kami sekelas gua gak salah gua lupa kelas 4 kelas 5 kelas 6 SMP kita pisah beda Awe SMP nya jauh gua masih temenan masih deket masih lah kalau gak salah SMP SMP awal tuh masih main tapi abis itu udah lulus kontek tuh SMP kita gak ketemu SMP ketemu-temu lagi SMA mau lulus oh ketemunya tuh kayak ketemu say hi aja gitu di jalan lagi naik motor gua lagi naik motor nih iya Awe naik motor dia terus gua masih naik motor naik kuda dong bekasih ini gua tarik kuda aja kan iya Awe naik kuda iya lu kayak gengiskan geng motor tuh gengiskan iya tau iya Awe negur gua tuh di jalan weh can gitu udah akhirnya ngobrol lagi akhirnya main bola kita main bola sebenernya nongkrong tuh dari situ dari lulus SMA sampe bikin podcast tuh tahun berapa ya 19 ya tahun 19 sampe 2019 2019 sampe detik ini lah dari SMA itu sampe detik ini kita masih main itu pican berarti nama tongkrongan atau kalo pican tuh nama SMP gua SMP SMP dipanggil pican artinya tuh firdan cantik bener kan karena dulu tuh wajah lu kayak sopiala cuba dulu gue iya tapi yang fernyuk cuba cu yang pedes sih lu gue kayak sopiala cuba terus gede aja kayak sopiparis sampai lemah gitu nah gua untuk kecil tuh panggilnya Firdan cantik kini pican karena belum mau tau gue lentik gitu rin gua pikir ini firdan itu jadi firdan terus orang jadi males jadi bercanda-bercanda itu SMP dipanggil berarti Bang Awe dulu enggak menganggil pican dong enggak enggak fear dan 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 hidan hidan ngapain baru aja kecubung 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 tanaman kuburan kemarin itu ada orang yang ini dari kuburan itu ada yang anak kecil dimabokin kecubung tau kalau beritanya enggak tahu temen-temennya dimabokin kecubung kok bisa mabok karena kecubung di cekokin kecubung anak itu mabok tiga-tiga nongkrong bertigaan sama temen-temen cekokin kecubung mabok-aboknya mabok nggak tahu mabok terus gimana mabok di kuburan apa hubungannya dengan kuburan kalau kecubung itu kan tubuhnya di kuburan dari mata mayat kecubung lebih cocoknya itu yang lanjut-lanjutin sumpit kebetulan saya sumpit ya bang berarti podcast seminggu udah berapa episode bang wah kalau ditanya gitu lupa gue ya itu uploadnya eh ngeteknya konsisten seminggu kagak lah kita kita podcast yang sangat tidak konsisten kita bisa libur tiga bulan bisa libur semaunya aja sebenernya sih mau ya cuman kadang-kadang malas bukan malas dalam arti malas ngetek kadang-kadang kita udah nongkrong nih bro terlanjur enak ngobrolnya gitu di off airnya terus ngeteknya kayak terus udah terlanjur mabuk kalau ngetek cuma kayak cuman cuman what the way guys kayaknya itu faktor utamanya deh pokoknya kita tuh kayak emang ngetek podcast kan kayak kalau bagi gue ya kayak 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 gue tuh memastikan bahwa gue nongkrong sama temen-temen gue tiap minggu secara rutin gitu iya karena kan pas lu udah tua nih ntar lu umur berapa di? yah 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 masih setengahnya dari umur iya hampir setengah aja gitu iya lu selisihnya sama gue berarti 12 tahun mau 13 tahun iya nanti akan ada ke kore dimana lu tuh nongkrong sama temen tuh kayak butuh alasan gitu kayak mau ngapain ya gitu kayaknya mendingan dirumah dah gitu nah adanya podcast seminggu tuh jadi kayak alasan gue bisa nongkrong sama temen-temen gue lo bisa main sebenernya bukannya alasan ini ya bukannya alasan ke istri ya bukan tapi lebih ke alasan ke kitanya karena kita lebih nyaman dirumah kadang-kadang iya 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 akhirnya lebih enak dirumah dah main sama anak-anak tapi kalau ada podcast kayak ah podcast nih gitu iya dan podcast itu kan kayak bercandaan lo keseruan lo sama momen-momen seru lo sama temen-temen lo di dokumentasiin gitu jadi di arsipin jadi suatu saat kapan aja bisa dengerin lagi momen-momen hal-hal kayak gitu gitu jadi gue tuh ngerasa podcast seminggu tuh kayak diary-nya kami lah gitu kayak gue bisa bisa kalo lagi sedih gitu ya gue bisa ke momen-momen yang mana yang gue mau gitu kayak ada momen nih satu episode wah anjir seru banget tuh ada yang salah satu podcast seminggu favorit gue tuh yang logonya tuh apa thumbsnailnya tuh gambar kamerun petak kamerun kamerun ada nah itu tuh seru banget tuh jadi kalo gue lagi sedih atau apa gue dengerin itu tuh episode yang itu kamerun ya kamerun itu yang mana ya ada kamerun episode keberapa gue lupa ada beneranya kamerun nah disitu tuh episode nya gue kalo lagi sedih banget gue dengerin itu atau ada episode lagi yang mana gue dengerin lagi yang ada logonya ini gue gak pernah ya ketawa udah sampe udah lama lah seumuran gue gini sampe sakit banget gitu tapi step podcast kayaknya ketawa babi cian tuh sampe yang iya sampe yang kayak gitu tapi ada satu episode yang sampe gue sakit sampe gue kayak gede oh iya gara-gara ketawa iya gara-gara ketawa ketelan mic itu gak gitu kayak gitu kayak patah tulang iga beneran jadi kayak dua hari tiga hari tuh kok sakit hari itu kayak gede itu episode nya ada tuh depannya tuh cover albumnya Andre Hehanusa oke itu AW melesetin lagu Andre Hehanusa karena aku tau engkau begitu iya nah itu nah momen-momen berharga itu biasanya lewat gitu aja oke waktu sebelum gue punya podcast berlalu gitu aja di podcast ada tempat buat di dokumentasiin nah di dokumentasiin nah itu yang sekarang tuh akhirnya gue kan kayak sekarang sebulan podcast seminggu libur AW lagi syuting gue punya kesibukan baru terus juga bikin podcast yang lain kan berburu gue lagi berburu kaktus kaktus ada kaktus di dutanah padahal bisa diambil padahal gak lari ya tapi dipanah kaktus ada kaktus ada kaktus gara-gara kamu kan kaktusnya berubah jadi gue juga lagi bikin podcast baru amencing update di youtube nah gue kangen banget jadi gue udah nanya gini bah kapan podcast seminggu upload wah gak ada uploadnya marah-marah misalnya iya ya gue juga sama kangen nih pasti ada momen-momen gitu karena yang ada di podcast seminggu itu orang-orangnya AW kepet Riko temen-temen gue itulah itu orang-orang yang gue cari kalo gue lagi lagi butuh ngobrol lagi sedih ya tapi ketawa tapi ketawa awalnya kan podcast seminggu berarti cuma alesan buat nongkrong ya bang terus nyangka gak sampe sekarang akhirnya jadi melonjak sama Abah Pichan tinggi banget ya saking tingginya ya iya bener sampe akhirnya main film juga kan Abah Pichan memang gitu bentar ruang sebenernya gak main film udah berapa film sekarang jadinya yang udah diproduksi film film satu seri-seri seri 1 serial 1 film 1 oh iya nah dalamulian czyli si delu gue punya reality show apa lu pernah ngelupin gak lu pernah ngelupin terelih di show ini apa tentang hijrah gue ikut ini pernah syuting dulu tentang pemuda hijrah gitu seorang karyawan yang sukses gitu yang punya-punya karir rindu sama Tuhannya akhirnya diundang ke pesantren di situ itu berpura-pura ngaji ya disuruh ngaji kirama-irama bangun subuh gitu-gitulah makan barengan sama makan barengan terus mukul temen satri lain perang-perang badar gitu-gitulah itu pernah gue harin tahun 2006 mau salah ada tayangnya di latifi apa-apa gitu gue lupa dulu iya udah karena nggak ada makanya gue sempat kontak tuh sempat kontak ke produsernya masih ada nggak file-nya udah nggak ada gitu ada itu gue pernah tayangnya sebelum WWE jadi hijrah dulu jadi orang yang nonton cepet WWE lama banget ini orang ngaji orang ngaji kalau dibilang nonton sempak derok itu beda cowok lanjang cowok kekeran lanjang cowok kekeran lanjang nyangka sih ya nggak bakal nyangka ya karena dan gue nggak pernah punya sedikit pun apa ya mimpi ya gue kan ada orang yang mimpinya mungkin pengen jadi artis terkenal gue tuh nggak mau nggak mau banget makanya gue nih mati hidup aja iya karena gue pemalu sebenernya nah tuh kan orang pada gitu gue malu gitu gue tuh gampang-gampang gue tuh minder pertama tuh gue orangnya minderan gue nggak punya rasa percaya diri lah untuk tampil untuk ngelawak karena gue ngerasa kayaknya lawakan gue aneh dah gitu kayaknya gue juga nggak udah ngerasa aneh berarti kan ya dulu agak lucu lah gitu jadi lucu cuma buat temen-temen doang gitu jadi bukan gue tuh nggak yang lucu banget kok gitu malah punya potensi meninggal gue sebenernin bunuh orang karena kesel gitu sama gue nah itu yang gue rasa tuh kayaknya gue punya potensi mati dan ditusuk kalau gue bercanda kayak begini gitu nah makanya gue nggak punya keberanian untuk ah gue mau jadi stand-up comedian ah atau gue mau jadi pelawak ah nggak pernah aku mau jadi MC ah gue tuh selalu takut kalau disuruh jadi eh MC ah nggak mau wah selalu gitu gue nih dari dulu nggak pernah berani beda sama berkembalikan sama Awe-Awe tuh lumayan percaya diri lah dia untuk iya 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 makanya gue tuh nggak berani makanya waktu Awe mutusan untuk jadi stand-up comedian bagi gue wah emang ini mentalnya beda sama gue nah waktu gue diajak podcast gue ngerasa kayak ah ini gue akhirnya punya media yang gue suka banget nggak ngeliatan wajah nih iya gue nggak pernah ngeliatan wajah orang nggak perlu tau siapa gue gitu kan gue cukup bercanda apa adanya gue iya pendengarnya juga nggak semasif di YouTube atau di mana karena segitu aja ada bocah Oh iya langsung balik lagi Oh lagi-lagi kebawah dia jadi malah-malah yang sambil ngasih fakta-faktanya dikasih mah itu lebih nyamuk di-zoom itu terakhir deh kasih ini dong menurut Bacchan cowok yang menarik menurut Bacchan fashion itu akan seperti apa kayaknya bukan Coba nih kamu lihat dandanannya Benigno pakai baju jaring baju jaring tuh kayaknya nggak semua orang cocok bah cocok enggak kenapa nggak cocok karena nggak ada ikannya coba taruh nih lu pakai itu terus lu taruh bandeng orang jaring itu aneh iya kalau roker kan karena biar random aja tuh barang-barang jadi masih bisa lah kalau gue yang lihat orang fashion tuh ya yang penting pede sih kalau pede ini apapun misalnya apa nih misalnya pakai baju merak gitu as long as lo nyaman dan pede entah lama-lama juga jadi keren kok tapi Bacchan punya pandangan mata yang kayak waduh saya nggak jaman nih lihat orang kayak gini nih gitu ini orang pakai topi jarum blek kenapa harus punya topi jarum blek orang ini pakai apa ya pakai baju kalau sakit mata tuh warna sih gue kalau gue warna kan milih-mili ya kalau gue pribadi gitu kayak ini terang banget nih merah nih nah ini masih sebenernya masih nggak masih nggak terlalu sih iya misalnya hijau stabilo atasannya terus bawahnya merah pink iya pink tanahnya apa sepatunya orange jadi kayak megazord tau kalau buat yang orang ranger nah itu nggak cocok pakai topeng ufini-fini ngasih biber kalau gue ya kalau gue pribadi kalau fashion ala gue lah ya jadi nggak ngomongin orang kalau ala gue satu kaos gue iya dan kaos itu spesifik bahannya 24 atau 30S oke karena adem karena gue gampang keringetan jadi gue nggak cocok tuh pakai 20S tuh gue agak agak nggak nggak mungkin lah gerah ya terus celana pendek yang nyaman comfy trups ya kan jadi ada alasan untuk garung iya 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 apapun bajunya yang penting celananya comfy trup aman untuk galer-galer pertama jangan pakai sendal sendal jepit hindarin apapun iya kalau menurut gue ke toilet pun nggak boleh jangan jangan pakai apanya kalau pergi perang dunia 3 jangan karena banyak ranjau sneakers lah sneaker tuh wajib biar lo aman lebih kesehatan sih jepit udah udah waktunya makan malam makan malam makanan udah datang tadi Mbak Pican ya makasih banyak makasih banyak makasih banyak Mbak Pican thank you happy banget sama saya juga happy sekali saya sedang kali duh saya bikin lagi lah program apa saya ajak lagi Mbak Pican pokoknya gue berbicara sama Mbak Pican ini seru dari yang kemarin sampai ini seru dari yang kemarin sampai ini seru mau gak atas ini mau saya sedang kali saya secara live penonton kemarin itu kan di podcast seminggu pernah saya nonton live juga tuh di mana lo nonton live di Bekasi di studio band abah oh iya lo dateng ya dateng nonton lucu banget deh gitu tapi ada momen pengen nyawut tapi apa harusnya nah itulah keseruannya podcast seminggu karena memang ya kita harus mentahan aja udah kita naikin iya 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 itu kayak yaudahlah mungkin ada susah aja ngobrol sama abah Pican lu gimana sih gak jadi-jadi jadi bintang tamu podcast seminggu dari awal bang mau gak bang yaudah ntar sama ini ya terus masuk ke podcast mas terus ada salah satu orang podcast mas bilang podcast seminggu tuh nggak enak tau kalau ada bintang tamu padahal ada saya tuh disitu tuh kayak ini baru mau promo sama abang Pican bang gua jadi bintang tamu promo bang ya nggak nggak boleh nggak boleh eh yaudahlah nggak jadilah gitu tapi yang bikin keser adalah emang gak ada bintang tamu kan sebelumnya kan setelah itu yang diundang artis Danila terus di baul 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 jadi banyak bintang tamunya sekarang ya emang saya aja yang nggak terkenal nggak ada bagian buat buat dipake seminggu waktu itu tuh kenapa pake bintang tamu karena kita pengen punya edisi spesial hah nggak banget bener pengen punya edisi spesial bocah nanas yang berprestasi oh itu bagus keren tuh konsep ini kita undang danila undang maul ini bocah nanas sekarang mereka dengerin podcast seminggu nah karena podcast seminggu kalau kita undang bintang tamu yang bukan podcast seminggu iya aneh oh iya bener-bener aneh banget karena bercandanya lo tau sendiri iya iya gak nyambung iya kan coba kita undang joe biden pasti bingung joe biden bingung dia ngomong aja pake bahasa California emang lu ngerti bahasa California iya iya itu makanya iya fresh chicken fresh chicken singkong udah mau bicara makasih banyak ya kita selanjutnya makan malam ya kita makan malam ya kalau baju-baju nanti kalau beneran ini ya baju taruh disini atau iya pak punya gue jajan malam gue punya series jajan malam jadi nanti ada satu gue taruh disini cuman dua limited edition ada di mana disini oke jadi yang mau itu langsung datang kesini aja nanti gue taruh iya iya pertama tuh laku 100 gue cetak kedua lagi lumayan cetak kedua lagi laku 80 180 total nah gue sediain stok 3 nanti gue taruh disini aja oke siap ya aman ya aman ini business perjalanan lancar nih dah terima kasih oh foto ya saya lupa biasanya nih apa saya ketinggalan biasanya saya itu kalau misalnya ini nyam apa ya dulu ini Mbak Pichan biasanya kan saya tuh kalau di rumah makan padang pernah lihat dinding-dinding nggak artis 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 nah ini saya juga pengen dipasang itu ya jadi tolong saya kayak omong ya makasih ya thank you banget ya selesai sih ya nih tokonya ya lancar ya semoga aman lah karena karena Abah Pichan datang kesini semoga amin jadi laris pakai pelu sugihan lah biar sama laris disini ya ini saya langsung ngajak ini di sini empati doang ini gue ya lagi ya saya mau sahur ya sahur ya sahur ya sahur ya gitulah masuk brand satu lagi kan jadi kalau misalnya ada brand yang mau dipanjang di toko dikadang bisa cuman emang kalau brand besar potongannya besar eh 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 kita jalan dulu